Saat ini harga pinang di tingkat petani juga ikut turun. Takayal ini membuat petani pinang mengeluh dengan harga yang kurang stabil hingga saat ini. Dan mereka justru bingung mau menjual kemana pihak pengepul banyak yang menolak karena harga yang kian turun. Saat ini bukan hanya komoditi sawit yang jauh turun harga. Komoditi pinang pun juga turut merosot dan pihak pengepul hingga saat ini banyak yang menolak buah pinang dari petani karena harga yang kurang stabil. Hal ini seperti diunggapkan oleh Guntoro, salah satu petani di desa Telukulbi, Kecamatan Betara. Saat ini semua petani mengeluhkan harga yang dinilai sangat berlebihan turun. Dirinya meminta kondisi saat ini tidak terjadi terlalu lama. Diketahui saat ini harga pinang di desa Telukulbi berkisar Rp6.000 per kilonya. Di mana sebelumnya sempat diharga Rp13.000 per kilo. Meski demikian petani pinang di desa Telukulbi tidak mampu berbuat banyak dan berharap harga pinang dapat kembali normal. Mas Cuma ya, walaupun dibilang turun itu kayaknya berlebihan. Harga itu sampai cuma tinggal mencapai Rp6.000 atau Rp5.500 per kilo. Dulu kan masih bisa mencapai Rp12.000, Rp17.000 sampai Rp20.000. Apanya ke depan itu jangan terlalu lama sih waktunya. Itu harga boleh kembali sih ya. Standar seperti yang dulu gitu. Kalau untuk saat ini kayaknya semua petani itu ngeluk. Ngeluknya dari penjualan yang segitu itu untuk kebutuhan kita sehari-hari itu sangat tidak mampu gitu. Hal senada juga diungkapkan Martina. Di mana ketika buah hasil petani baik pinang dan sawit turun, namun kebutuhan pokok rumah tangga serba mahal. Ia berharap semoga harga jual pinang maupun sawit bisa distabilkan seperti sedia kala. Kalau dulu sempat harga berapa Pak? Kalau kemarin walaupun murah-murah makilah. Nggak pecah ke 10. Sekarang ini entah, nggak pentah. Harga pinang ini menurunian. Kalau dinaikkan lagi lah macam mana. Ekonomi masyarakat nih. Barang harga di toko tak ada mau turun, tapi orang tani harga nggak ada, pinang nggak ada harganya, sawit nggak ada harganya, kelapot nggak ada harganya. Jadi mana kemana orang tani?